Paisi selamat datang di channel Intuisi Miss Anne Untuk yang sudah setia di channel ini terima kasih Sudah membantu mengembangkan dengan klik like, subscribe dan klik loncengnya Sementara untuk yang baru bergabung Kamu yang baru saja mampir kesini karena tertarik dengan bacaan yang saya kasih Terima kasih juga Jangan lupa di klik like video ini, subscribe dan klik loncengnya sekalian ya Ini adalah energi yang coba kita tarik untuk agenda Januari, Februari, Maret 2022 untuk Paisis Jadi kehidupan secara umum, karir, cinta, keuangan Umum banget ini, jadi tidak akan bisa resonate dengan semua Paisis Bacanya sangat general Karena energinya kolektif, kadang-kadang juga bisa vice versa Sesuaikan dengan situasi dan kondisimu saja Untuk hal-hal yang baik dan terbaca di kartu saya, silahkan di aminkan Sementara kalau hal-hal yang kurang berkenan, mudah-mudahan itu bisa menjadi antisipasi, bisa warning Supaya kita bisa lebih berhati-hati lagi ya Paisis Januari, Februari, Maret 2022 Paisis Kreatif writing You know what to do Clear your space Oke, ada energi apa lagi untuk Paisis di Januari, Februari dan Maret 2022 Paisis Januari, Februari, Maret 2022 Self-love Letting go Energetic clearing Oke, Paisis Untuk karir, cinta, dan keuangan kita akan coba lihat dari kartu tarot ya Situasi dan kondisinya seperti apa Kita bahas yang bulan Januari dulu Januari 2022 Paisis Karir, cinta, dan keuangan Paisis, karir, cinta, dan keuangan Three of pentacles The star Two of pentacles Oke, Paisis Di bulan Januari itu energinya Paisis disarankan untuk lebih bisa memahami diri sendiri Sebagian dari Paisis mungkin beberapa masa sebelumnya Itu sempat nyuekin diri sendiri ya Lebih kepada membantu orang lain Peduli dengan orang lain Udah gak mau ngurusin diri sendiri lah Tetapi di bulan Januari itu lebih kamu diminta untuk kamu bisa self-love Kamu bisa mencintai dirimu sendiri Menyediakan waktu untuk dirimu sendiri Mungkin kalau kamu punya anak, punya adik, punya ponakan Kamu bisa meluangkan waktu bersenang-senang dengan mereka Dengan begitu kamu pun juga sudah menjadikan atau memanifestasikan bentuk cinta pada dirimu sendiri ya Dengan memberikan waktu untuk anak-anak Ada juga sebagian dari Paisis yang diingatkan supaya Sekali-sekali boleh dong Kamu mengeluarkan sifat atau sikap ke kanak-kanakanmu untuk dirimu sendiri Tidak di semua situasi ya Untuk dirimu sendiri Ya siapa tahu kamu main ke pantai Main pasir Kemudian ada Semacam kamu nonton Pertunjukan boneka misalnya Atau mungkin kamu jalan-jalan pas jalan-jalan beli boneka Kamu temenin pada saat kamu mau tidur Lalu kamu ajak dia ngobrol Kayak gitu lah Cintai dirimu sendiri Ada saatnya dimana kamu bisa curhat dengan dirimu sendiri Ya Dan kalau kamu misalnya ingin curhat selain dengan dirimu sendiri Kamu bisa menyibukkan diri dengan menulis Menulis, melukis, menggambar Menulis di jurnal Menulis buku, menulis artikel Atau menulis diary Atau apapun lah Kamu bisa lakukan Ketika kamu memang Sedang ada dalam situasi yang Stres Sedih Sedih Bingung Bimbang Atau selama ini kamu menyadari bahwa Kamu tidak ada waktu untuk dirimu sendiri Coba lakukan itu ya Pisces Karir kamu di bulan Januari 2022 Sepertinya disini Sesuatu di tempat kerjamu Yang berhubungan dengan Kerjasama Teamwork Atau kerjasama tim Ini sedang diuji Kamu Kamu Pisces Sedang membuktikan sesuatu Mungkin Teamworkmu atau divisimu ini Bisa menghasilkan sesuatu Bisa menguntungkan perusahaan Kamu bisa menunjukkan kualitasmu disini Ini ya Yang saya rasakan Di Januari Entah Kamu sesuaikan dengan situasi dan kondisinya saja Semisal Kamu belum bekerja Atau jobless Mungkin bisa jadi disini Kamu sedang berupaya Untuk membangun usaha sendiri Misalnya Untuk Bekerja lebih keras Maksudnya lembur Merencanakan sesuatu Intinya kamu ingin membuktikan kepada orang lain bahwa Kamu layak Kamu bisa kerja Soal percintaan Saya rasa disini ada sebagian Pisces yang impian Harapannya Keinginannya Itu sudah dekat di pelupuk mata Dih kayaknya Apa yang selama ini diidam-idamkan itu Udah bakalan jadi kenyataan Dream come true Karena disini ada the star Harapanmu tentang sebuah hubungan Harapanmu tentang pasangan Di bulan Januari itu sudah mulai mendekat Sudah mulai dekat nih Kalau kamu belum berpasangan Tipe-tipe orang yang ingin kamu jadikan pasangan Itu udah dekat Ya Untuk yang kamu sudah couple Sudah berhubungan Atau mungkin sudah menikah Sudah berkomitmen Ini adalah Sebuah Relationship yang merupakan Dream come true Apa yang kamu mau Apa yang kamu cita-citakan Dari dulu Kayak gitu loh Keren nih Pisces di bulan Januari Apalagi kondisi keuangannya Kalau kita ngomongin uang Ternyata disini sangat Wow Stabil sekali Sangat seimbang sekali Sebagian Pisces punya stabilitas keuangan Yang cukup di bulan Januari Sesuai dengan apa yang Dia inginkan Dia harapkan Sebagian dari Pisces juga perlu Berhati-hati untuk menjaga Pemasukan dan pengeluaran Agar tetap seimbang Ya Lalu apakah ini kekurangan? Enggak Ini gak kekurangan Ini juga gak kesulitan keuangan Tetapi disini Ada sebagian yang Lebih menjaga Agar tetap seimbang Tetapi ada juga Yang memang stabil Keuangannya Bagus ya Pisces Kita beralih ke Bulan Februari Disitu ada Energi letting go Dan you know what to do Aquarius Pisces Segala sesuatu yang berlebihan Dalam hidup Itu selalu gak bagus ya Segala sesuatu yang berlebihan Mungkin keinginan yang terlalu berlebihan Ambisi yang terlalu berlebihan Kemudian makan yang terlalu berlebihan Atau harapan yang terlalu muluk-muluk Yang terlalu tinggi Itu juga gak bagus Karena Alam semesta membaca Yang maha kuasa tahu Energi tertinggi tahu Kemampuanmu itu seberapa Seberapa yang pantas yang kamu dapatkan Pencapaian yang harus kamu dapatkan Itu seberapa Itu sudah ada ukurannya masing-masing gitu loh Jadi Ketika di bulan Februari itu Ada keinginan Ada harapan Atau cita-cita yang mungkin belum terlaksana Sebagian dari Pisces Kamu mesti berusaha Untuk melepaskan ya Kamu mesti berusaha untuk Ya Udah Lepasin aja Gimana dong caranya melepaskan Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan Karena Kamu itu punya kualitas Sekali lagi Pisces disini Energinya adalah Seseorang yang smart Seseorang yang punya kualitas Seseorang yang Tidak suka menunda-nunda waktu Tidak suka menunda-nunda pekerjaan Apa yang dia dapat Petunjuk apa yang dia Dia langsung Melakukan Berarti gercep gitu loh Pisces disini Energinya gercep Tetapi ketika gercep itu Terlalu berlebihan Maksudnya Mesti dapat Itu jadi seperti Semacam oksesi Yang akhirnya meracuni dirimu sendiri Dan alam semesta Membaca itu Bahwa ini hasilnya nanti Akan gak bagus Kalau kamu terlalu Memaksakan So Letting go Lepaskan dulu Kalau memang itu bukan Jatahmu Bukan milikmu Bukan Saatmu untuk mendapatkan Ya udah Lepaskan dulu ya Mungkin satu saat Akan kembali Karir cinta Dan keuangan Pisces Februari 2022 Energi general Secara umum Karir cinta Keuangan Pisces Oke Udah jatuh satu Ada the sun The moon The night of pentacles Oke Pekerjaan Kamu sudah membangun Kamu sudah membangun Sebuah situasi Di sini keberhasilan Yang kamu dapatkan Di bulan Februari Terkait bisnis Pekerjaan Karir Ini kamu berhasil Energi yang cukup Menyenangkan Dan tentang Asmaranya Di sini ada Energi the moon Saya rasa Saya rasa Kamu dihadapkan Pada sebuah situasi Yang Cukup Cukup Membingungkan Gimana enggak Karena di sini Kamu ada di sebuah Kegelapan Kemudian kamu butuh Pencerahan Dan ini masih terkait Dengan masa lalu Saya rasa Kamu bimbang Kamu ragu-ragu Dan tidak bisa Menentukan Oke Kita akan coba Klarifikasi The moon Tentang asmara Ini menjelaskan Apa ya Kita akan coba Lihat Dari additional deck The moon Kalau tentang asmara Ini Menjelaskan Apa Karena ini adalah Energi seseorang Yang sedang Bimbang Sedang ragu-ragu Ada Four of cups Dan Ada Three of swords Ada seseorang Yang merasa Disakiti di sini Ada seseorang Yang kecewa Dengan pasangannya Kecewa Dengan sebuah hubungan Mungkin Hubungan Yang ternyata Seperti Seperti Harapannya Itu tidak Seperti Yang diharapkan Hubungan Yang Tidak seperti Keinginannya Hubungan yang Ya Tidak seperti Yang dilihat orang Kalau orang lain Mungkin melihat Hubungan kamu Dengan dia itu Baik-baik saja Tapi ternyata Tidak Hubungan yang Toksik Hubungan yang Penuh sakit hati Hubungan yang Stuck Ya Di sini ada Four of cups Hubungan yang Menjemukan Hubungan yang Tidak berkembang Di sini Hubungan yang tetap Begitu-begitu saja Makanya tadi Ada energi The moon Ya Energi The moon Yaitu Sebuah situasi Dalam kamu Kebimbangan Keragu-raguan Tidak tahu Harus gimana Antara melanjutkan Atau Melepaskan Ini lebih kepada Energi Masa lalu Ada seseorang di sini Yang masih kebayang-bayang Dengan masa lalunya Tidak bisa lepas Dengan masa lalunya Padahal di sini Energi utamanya Adalah letting go Lepaskan Lepaskan You know what to do Mungkin ini lebih kepada Mengingatkan Paisis Agar Ya Kamu tahu kok apa yang Harus kamu lakukan Ketika kamu ada di situasi ini Ikuti saja Intuisi Ya Intuisi di sini Yang paling berperan Di energi The moon Dan juga di energi You know what to do Soal asmara Februari ya Paisis Yuk kita Ke keuangan Ada Night of Pentacles Di sini Ada Keuangan yang Stuck Keuangan yang Tidak Maju-maju Atau Keuangan yang Ya Gak berkembang Gak nambah Di sini adalah Seseorang yang Menjaga keuangannya Dengan baik Sebenarnya Situasi keuangannya ini Dijaga dengan baik Dia Dia menjalani Hari-hari Pengeluaran Pemasukan Tetap sama Ya tetap stuck Ini udah secara otomatis Mungkin Yang lagi bangun usaha Atau Buka usaha Mungkin ini ada Hasil yang sudah didapatkan Itu udah stabil Jadi gak nambah Gak kurang Yaudah tetap begitu-begitu aja Cuman di depan Di depan Ini kamu seperti melihat bahwa Akan ada Keberhasilan di depan sana Cuman untuk bulan Februari itu Kamu masih enggan Untuk Menangkap peluang itu Untuk nambah penghasilan itu Kamu masih enggan Kamu masih Mempertahankan yang kamu punya sekarang Pencapaianmu yang sekarang itu Kamu jaga dulu Gitu loh Biar stabil Biar benar-benar settle Karena di sini masih Energinya masih Knight of cups Eh sorry Di sini energinya masih Knight of pentacles Belum king of pentacles Jadi belum benar-benar settle Ya Cukup stabil Tapi belum benar-benar settle Oke Pisces Kita beralih ke bulan Maret Di situ ada Energetic clearing Dan Clear Your space Bulan Maret Bulan Maret itu Energi Pisces Ada di sebuah situasi Yang cukup Full ya Secara energi Secara pikiran Mindset Atau Ya Dalam dirinya ini Sudah benar-benar Full gitu Full dengan masalah Misalnya Full dengan Pemikiran-pemikiran Full dengan Pekerjaan Hal-hal yang membuat Kamu sangat Overthinking Hal-hal yang membuat Kamu Dikelilingi oleh Orang-orang yang Toxic Mungkin ini adalah Titik tertinggimu Dalam sesuatu Misalnya saja Kamu ada di puncak Karir Misalnya Atau kamu ada di Pencapaian yang Cukup bagus Di bulan Maret ini Saya rasa Tetapi Disitu sebenarnya Justru Akan membuat Kamu ada Di sekitar Orang-orang yang Negatif Kamu dikelilingi oleh Orang-orang yang Toxic Misalnya Banyak hal-hal Yang akhirnya Membuat kamu Melakukan hal-hal Negatif juga Karena apa Kamu defense Kamu berusaha Untuk mempertahankan Posisimu Atau kamu berusaha Untuk mempertahankan Apa yang menjadi Hakmu Kayak gitu Nah di bulan Maret itu Ternyata ada Sebuah kejadian Yang bisa Dibilang Ini nanti akan Membuat kamu Kembali lagi Ke titik nol Akan membuat Kamu kosong lagi Ya Siapkan aja Dirimu Untuk bisa Menerima Menerima Rencana-rencana Menerima Energi-energi Alam semesta Yang dimana Akan mengisi Kamu lagi Menjadi Penuh Jadi di bulan Maret itu Setelah kamu ada di Pencapaian tertentu Atau mungkin Kamu sudah penuh Di dalam tubuhmu Pemikiranmu Dan lain sebagainya Masalahmu Itu kamu akan Dibersihkan Benar-benar Kamu akan Dibersihkan Enerjimu Ini pembersihannya Cukup Lumayan ya Jadi Semacam Kayak Apa sih Kayak Kamu tuh kayak Diclearing benar-benar Dicleansing Benar-benar gitu Nah dari situ Ketika kamu memang Sudah benar-benar Clear Sudah benar-benar Dijauhkan dari orang-orang Toksi Kemudian Permasalahanmu akan Selesai Terselesaikan Ada saja solusi Nah disitu Akan ada rencana lain Yang memang sudah Dipersiapkan oleh Alam semesta Dan kamu Mesti bersiap Untuk menerima itu Kira-kira Ada hal Apa lagi Di bulan Maret Nah Semoga ini baik Karena kalau yang baik-baik Tentu akan kita aminkan Kalaupun Tidak baik Atau mungkin Kamu merasa Wah kayaknya Tidak menyenangkan Di dalam hati Kamu bisa feeling Sendiri kan Oke Ini bisa mulai persiapan Dari sekarang Mempersiapkan mental juga Termasuk Karir Cinta Dan keuangan Faises Di bulan Maret 2022 Ten of Wands Page of Pentacles Dan King of Cups Oke Faises Karirmu Untuk Bulan Maret Kalau kamu punya Karir Pekerjaan Atau bisnis usaha Saya merasakan Disini ada Sebuah tanggung jawab Berat yang sedang Kamu pikul ya Kalau kamu sedang Berusaha Disini Bulan Maret itu Akan ada Masa-masa sulit Yang akan Kamu lalui Yang akan Kamu alami Kalau memang itu Masa-masa sulit Yang cukup Memberatkan Kamu mungkin Bisa bersiap Mulai dari sekarang Tetapi ada Sebagian dari kamu Faises Yang mengambil Tanggung jawab Bisa jadi Ini bukan Tanggung jawab Kamu ya Tetapi kamu Semacam ketiban Sampur gitu Semacam kamu itu Ditunjuk Kalau kamu ada Di sebuah perusahaan Mungkin kamu ditunjuk Untuk memikul Jabatan tertentu Posisi tertentu Yang cukup Krusial Ini Posisinya Cukup Punya beban Yang cukup berat Karena ini Karena ini Semuanya ada Di kamu Bebannya ada Di kamu Tentang perusahaan Kalau kamu Sedang Membangun Usaha Ini adalah Saat-saat Sulitmu Di usaha Semoga Kamu bisa Melalui itu Kalau di Bulan Maret Ini kita Bicara soal Asmara Atau cinta Disitu ada Page of Pentacles Ada seseorang Energinya Posis ini Yang Menjalani Hubungan baru Saya rasa Ada yang baru Jadian Atau yang Akan jadian Disini saya rasa Akan ada Posis yang Menjalani hubungan Baru Cinta baru Bisa jadi Iya kan Tapi Landai-landai Aja sih Gak ada masalah Karena ini Cintanya baru Kan Seorang yang Baru Baru datang Baru jadian Kalau ini Yang sudah Couple Gimana Kalau yang Sudah Couple Saya merasa Ada Suatu Kondisi Atau Sebuah hubungan Yang Couple Ini sedang Ke arah Perbaikan Diperbaiki Dari awal Ada situasi Couple Disini yang Kayaknya Mungkin Mungkin Butuh Diperbaiki Dari awal Ada masalah Yang terjadi Kemudian Masalah itu Sebabnya Atau Diawali Oleh sesuatu Dan ini harus Dirunut lagi Sebabnya Dulu apa Makanya Ini ada page Of pentacle Harus Diperbaiki Dari awal Dulu Oke Itu urusan Cinta Asmara Pisces Bulan Maret Kalau keuangan Disitu ada King of Cups Ada seseorang Yang cukup Stabil Cukup aman Secara Finansial Disini saya Lihat Karena disini Ada King Of Cups Seseorang Yang sudah Kuat Secara Ekonomi Seseorang Yang punya Kestabilan Settle Cuman disini Seseorang Ini Energinya Lebih kepada Hati-hati Hati-hatinya Karena apa Karena Ada badai Yang mengancam Ini bukan Badai Ini seperti Ombak Ada Riak-riak Kecil Ada Ombak Yang cukup Mengancam Juga Mungkin Ini bisa Diibaratkan Sebagai Pengeluaran Atau mungkin Sesuatu Yang Terjadi Secara Tiba-tiba Yang bisa Menggoyahkan Kesetelan Atau Kenyamanan Keamanan Dalam Urusan Finansial So Ini lebih Energinya Lebih hati-hati Karena juga King of Cups Menjaga Menjaga Sebuah Kestabilan Dengan Bijaksana Kalau kamu Misalnya Akan Mengeluarkan Dana Atau Mungkin Membantu Seseorang Secara Ekonomi Mungkin Lebih Bijaksana Intinya Ketika Berinvestasi Juga Lebih Bijaksana Kayak Gitu Oke ya Paisis Saya rasa Cukup Ini bacaannya Sangat general Sangat umum Tidak bisa Spesifik Nanti Untuk Yang spesifik Kita akan Buat perbulan Di channel ini Juga Jadi Semoga Kamu Enjoy Dengan Bacaan Ini Silahkan Dibantu Saya Untuk Like Subscribe Dan Klik Tombol Lonceng Karir Cinta Keuangan Januari Februari Maret 2022 Antisipatif Kamu Mulai Dari Sekarang Kita ketemu Lagi Di Energi Selanjutnya